Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Lotto Rider Saat ini saya ada di Jakarta Pusat dan pengen ngelihat sebuah barang baru Karena ini ada kaitannya sama Auto Rider Duker juga Pada saat restorasi motor, kita itu berusaha supaya merestorasi semuanya ya Part-part yang lama, yang udah gak bisa dipakai, kita ganti dengan yang baru Tapi biasanya urusan jok, itu joknya masih bagus Rangkanya masih kekar, busanya juga masih oke Paling hanya tambah-tambah sedikit Tapi yang paling sering belel itu adalah kulitnya atau pelapisnya Nah kita sekarang mau cari pelapis jok yang berkualitas Dan kebetulan mereka mengundang, ada launching, pelapis jok baru Dan katanya di dalam juga ada motor modifikasi Kita pengen lihat, katanya motornya itu limited edition Kita lihat motornya aja Oke, ikut saya Bener nih ternyata Ini dia motornya Ini emang motor Ternyata emang limited edition Yaitu Vespa Sprint Note Dan ini sudah dimodifikasi, kita lihat modifikasi kayak gimana Gak ada yang dimodifikasi Kalau dilihat ya, dia semuanya full hitam Warnanya black Blacknya dog Dan semua Aksesorisnya juga hitam Seperti listebeng ini, list lampu Juga apa, dasinya juga hitam semua Sepion hitam Pelag hitam Apalah semuanya hitam Tapi yang dimodifikasi ternyata satu Itu joknya Joknya tetap hitam juga Tapi ada nuansa Hijau Hijau Tosca Atau hijau apa ini Nanti kita lihat ya Sebelumnya Sebelum bahas joknya Kita pengen lihat dulu Ternyata ada pelapis baru dari MBTEC Yang dipakai di Vespa Sprint Note ini Dan itu mungkin akan kita incer buat Menjadi salah satu bahan restorasi Di Autorider Duker Mungkin motor-motor kita yang selanjutnya Nanti kita akan coba propose ya Itu pakai MBTEC juga Karena mereka bahan yang cukup berkualitas Dan katanya dengan bahan yang baru ini Namanya MBTEC Giorgio Itu harganya lebih murah Jadi kita nanti beli bahannya juga lebih murah Tapi kualitasnya gak kalah jauh Dibanding produk-produk mereka yang sebelumnya Itu ada MBTEC Carrera Dan MBTEC Camaro Itu kualitasnya mirip-mirip Atau mungkin kita bisa juga padupadankan Dengan pelapis jok yang memang khusus buat motor Atau MBTEC Riders Kita lihat bahan joknya seperti apa Sekarang kita bahas mengenai Modifikasi yang hanya jok ini ya Karena ternyata yang memiliki motor ini Langsung bosnya MBTEC bro Mas Anto Dan dia bilang Emang sengaja ngincer Vespa Sprint Note ini Karena limited edition-nya Dan makanya dia gak Seperti Vespa GTS yang sebelumnya Anda bisa lihat di atas tuh Itu Vespa GTS-nya beliau juga Yang waktu itu kita cobain Dimodify macam-macam Kalau ini memang limited edition Dia pengen motornya seperti ini saja Tapi Dia pengen memadu-madankan Antara joknya Supaya sama dengan Skema warna dari jok MBTEC Dan ini adalah MBT yang terbaru Giorgio Yang dipakai di Vespa Sprint Note ini Dan ternyata warnanya Hijau Tosca ya Kita pengen lihat Warnanya apa aja Oh thank you Thank you mbak Nah ini kita udah pegang brosurnya MBTEC Giorgio Dan Wah banyak juga paduan warnanya Ada 40 warna nih 1, 2, 3, 4 40 warna Dan ini dia Warnanya Tosca Kita samain warnanya Dan ternyata Kenapa dipilih warna Tosca ini Karena ini adalah warna yang sama dengan Emblem Pieggio yang ada di depan sini Jadi serasi gitu Jadi Desain joknya tetap sama Dengan jok Vespa Sprint pada umumnya Dia tetap Modelnya sama Dengan bagian sini Yang bagian tengah ini Hanya ini saja yang di Ambil warna hijau Seter yang lain Tetap sama saja Ini yang di Vespa Sprint Note Dan ini adalah mungkin Vespa Sprint Note Pertama yang Dimodifikasi Walaupun hanya joknya saja ya Tapi Cukup serasi Sementara di sebelah sini Ini adalah BMW R90 Dan Ini sudah lebih banyak Modifikasinya Gak terlalu Ekstrim sih Paling hanya N-bar mirror Terus ada Engine guard Ada lampu Foclamp Dan Disini juga sudah Dimodifikasi joknya Mungkin dia Gak pakai Buntut tahun lagi Karena ini adalah Model yang Dia single Seat Dan bisa dipasangkan Cover Buntut tahun disini Ini juga Dimodifikasi joknya Dengan MBTEC Giorgio Dia menggunakan warna Abu-abu Dipadu dengan warna hitam Serasi dengan Warna motornya Tengki hitam Dan Di bagian Intek ini adalah Abu-abu Jadi mungkin dengan Paduan 40 warna itu tadi Anda bisa bebas Berkreasi Menyesuaikan Desain jok Dengan Desain motor Anda Dan mungkin itu yang Nanti akan kita Buat di Autorider Duker Seperti apa sih Yang bisa kita Lakukan di Autorider Duker Karena sebelumnya Kita hanya Memungkus saja Dan hanya pakai Pelapisnya yang Berwarna hitam saja Supaya motornya Tampil seperti Kadang standar Jadi mungkin nanti Dengan adanya Pilihan warna-warna baru Yang 40 warna ini Kita bisa berkreasi Lebih banyak Dalam restorasi motor Setuju gak? Kalau setuju Berikan komentar Anda Di bawah ya Nah kebetulan Ada yang punya Motornya disini Kita ngobrol langsung ya Mas Anto Apa kabar? Baik mas Anto Baik ya Akhirnya ya mas Ganti Siap Mas Kenapa warnanya hijau mas? Warnanya hijau ya Sebetulnya Vespa ini kan Vespa Limited Edition Makanya Saya juga gak banyak Modifikasi ini Tapi Hanya Hanya untuk Matchingin sedikit Warna yang ada di depan Mas Bener berarti Tabakan kita tadi Biar sama Biar sama dengan logo Giorgio nya di depan Jadi emang Vespa ini Emang khusus Mas Anto dari dulu kan Lincernya yang Limited Edition kan Atas masukan mas Manut Memang berkali-kali bro Ngobrol Teman emang Sebelah-belah Mas Impian nih bro Mas Ini udah pake Giorgio ya Dan Bedanya apa mas Giorgio dengan yang sebelumnya Karena kan ada MBTX Riders Ada MBTX Carrera MBT Camaro Ini lebih Teksturnya lebih halus ya Dibandingkan Camaro MBTX Studio sendiri Memang betul Kalau dibandingkan MBT Camaro Memang tampilan Emboss yang lebih halus Dan Kulit jeruknya ya Iya Kulit jeruknya lebih Lebih tidak kasar Lebih halus Dan Saya rasa sih di Indonesia Lebih banyak yang suka ya Untuk kulit-kulit yang halus Seperti ini Kayaknya sih tren Sekarang Untuk lapis di tepis Lebih ke kulit yang lebih halus Betul sekali Jadi Lebih halus dari MBT Camaro Tapi tidak sehalus Carrera Betul Dan varian warnanya Paling banyak dari semua varian MBTX Yang ada sekarang Nah kita ngomongin warna nih mas Sekarang begitu keluar Giorgio Tiba-tiba 40 warna Dulu perasaan yang pertama kali Camaro Dulu paling cuma 20 Terus keluar yang Fiesta Nambah sekitar 15 Jadi total 35 warna Tapi warnanya kayaknya beda Skemanya sama ini Betul Karena Kita tahu sendiri mas Setiap tahun Trend warna itu berubah Oke Makanya untuk MBT Giorgio ini Kita juga Sesuaikan Trend warna yang sedang berkembang saat ini Trend warna yang sedang trend saat ini Kita aplikasikan disini Dan kita keluarkan di varian MBTG Giorgio ini Tapi kalau lihat dari Pola warnanya mas Lebih banyak warna-warna Agak doff gitu gak sih? Betul Karena MBTG Giorgio sendiri Menyai tampilan doff Berbeda dengan MBTG Camaro Semua produk MBTG Giorgio Berarti kalau mau yang pengen cari warna Agak shiny Berani Cerah Cerah Itu mungkin Camaro Camaro Fiesta Dan itu tetap tersedia mas? Tetap Tetap Varian baru Dan yang lama Tetap ada Harga lebih menarik Lebih murah Lebih murah Murahnya banyak Ya lumayan lah Buat orang mikir untuk Milih Camaro Atau milih Giorgio Asik Berarti kalau Camaro itu kan Mirip-mirip sama Riders Betul Atau Riders di atasnya Camaro Sama Berarti Ini buat padu-padan warna Ya bro Kalau Riders kan Ya mungkin untuk bagian-bagian yang didudukin Ya anti-slip ya mas Untuk dipotor itu Itu cakep bro Dan ini mungkin anti-slipnya tidak seperti Riders Tapi anti-bakterialnya tetap ada Untuk MBTG studio Tidak ada anti-bakterial juga sih Cuma Cuma gitu Kalau untuk pengarahannya sih Coba mas Mas Nanti cobain Saya rasa gak kalah nih sama MBTG Nanti kita akan coba mas Kita kan suka restorasi motor Dan kita minta izin juga Aku mau coba Agitek Karena kan biasanya kalau restorasi motor itu Kadang jognya masih bagus Rangkanya masih bagus Tapi Biasanya pelapisnya yang gede-gede Entah itu sobek Entah itu bladus Kan biasanya suka ditindurin kucing Di atasnya sobek-sobek gitu Jadi yang biasanya kita restorasi Hanya pelapisnya aja Pas kayaknya kita ketemu Material yang pas nih Jadi mudah-mudahan nanti Kedepannya Kita boleh Pertamaian Pasti Pasti boleh Pasti boleh sekali Terima kasih Thank you ya mas Nanto Motornya keren Bagus Dan mungkin ini aja Video dari kita Semoga ini menjadi inspirasi buat anda juga Dan sumber informasi juga buat anda Yang ingin bergaya lebih Oke lagi dengan motornya Jadi bisa padu-padar lebih banyak ya mas Betul sekali Dengan gaya motornya Dengan desain modifikasinya Itu bisa Dari 40 warna ini Dan 35 warna nya Kamaru Kamaru Fiesta Atau mungkin MB Tech Riders juga banyak warnanya Itu bisa jadi pilihan Terima kasih buat anda yang sudah menonton video ini Sampai habis Dan Terima kasih yang sudah subscribe ke AutoRider Terima kasih yang sudah like video ini Sampai jumpa di video kami yang lain Bye Bye Terima kasih yang sudah sampai Terima kasih Sub indo by broth3rmax